Bela sang istri usai cekcok dengan tetangga, seorang suami nekat membakar rumah tetangganya. Diketahui pelaku seorang pria lanjut usia atau lansia nekat bakar rumah tetangga lantaran tidak terima istrinya sering cekcok. Aksi lansia bakar rumah tetangga terekam CCTV, alhasil harus berurusan dengan polisi akibat ulahnya tersebut. Perbuatan lelaki lansia bakar rumah tetangga itu, diperkirakan karena ingin membela istrinya yang kerap ribut dengan tetangga. Peristiwa lansia bakar rumah tetangga itu terjadi di Jakarta Utara pada Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022, dini hari. Diketahui seorang lansia pria 60 tahun inisial HA nekat membakar rumah tetangganya sendiri diduga karena membela istri. Aksi lansia bakar rumah tetangga ini terekam CCTV di Jalan Rawa Bebek, RT19 RW 11 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Usut punya usut ternyata lansia inisial HA nekat membakar rumah tetangganya bernama Nisa pada Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022, dini hari kemarin demi membela istrinya yang sering cekcok mulut dengan korban. Tak hanya terekam CCTV di lokasi, aksi nekat lansia bakar rumah tetangganya itu juga tertangkap kamera ponsel anak Nisa yang pada saat kejadian sedang berada di rumah kontrakan. Dalam rekaman CCTV milik warga, terlihat awalnya HA mindik-mindik berjalan di gang sempit menuju ke depan rumah korban sembari membawa botol plastik berisi bensin. HA awalnya menyeramkan bensin tersebut ke fasad rumah korban yang mengenai pintu hingga jendelanya. Setelah sempat tak terlihat, HA balik lagi ke depan rumah Nisa dengan membawa handuk kecil. Dari rekaman CCTV terlihat handuk itu dibakar HA dan dilemparkan ke jendela rumah korban yang sudah lumuri bensin. Aksi nekat HA juga terekam dari kamera ponsel anak Nisa, SC, yang pada saat kejadian sedang berada di dalam rumah. Dalam kondisi lampu rumah dimatikan, SC mulai curiga ketika mendengar suara berisik depan kediamannya. Lalu ia mengeluarkan ponsel dan merekam aksi pelaku dari dalam rumah mengarah keluar jendela. Di situ terlihat pelaku memantau situasi sejenak lalu membakar bagian jendela rumah yang ditinggali Nisa dan anaknya. Melihat jendela terbakar dan pelaku HA langsung melarikan diri, SC kemudian keluar rumah seraya berteriak minta tolong, sebelum akhirnya memadamkan api dengan air seadanya. Menurut Nisa, peristiwa pembakaran rumah yang dilakukan HA terjadi kamis dini hari sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nisa menuturkan, akibat kebakaran ini bagian jendela rumahnya hangus, sedangkan yang lainnya aman. Nisa mengatakan, pelaku HA ialah tetangganya sendiri. Diduga, HA nekat membakar rumah Nisa lantaran selama ini istri pelaku sering cekcok mulut dengan dirinya. Atas kejadian ini, pemilik rumah kontrakan langsung melapor ke Polsek Metro Penjaringan guna proses lebih lanjut. Polisi belakangan sudah menangkap HA dari kediamannya yang berdekatan dengan lokasi pembakaran. HA kini sudah diamankan ke Mapolsek Metro Penjaringan. Terima kasih telah menonton!